Sekarang semua perusahaan punya rusnya masing-masing loh, kalau misalnya kalian punya kesalahan, kalian dipotong gaji, menurut aku itu wajar. Dan kalau misalnya mantan karyawan itu nggak terima, kan bisa tinggal risan, dan nggak perlu menjelekan perusahaan tersebut, karena semua perusahaan punya rus masing-masing. Belakangan ini nama John LBF sering terdengar di telinga netizen di media sosial, terutama TikTok. Pasalnya, kemunculan John LBF ini seperti seorang pahlawan yang dimana memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Karena sikapnya yang suka berbagi dan rendah hati, John LBF pun ramai menuai pujian dari warganet. Akan tetapi, dari sikap heroiknya tersebut ternyata terdapat sisi yang membuat netizen tercenggang dan kesal. John ternyata sering memarahi dan memotong gaji karyawannya. Pengakuan itu berawal dari sebuah tangkapan layar isi chat di akun Twitter, yang menampilkan foto John LBF. Salah satu akun yang bernama yang diduga mantan karyawan John LBF membalas cuitan Twitter dengan membongkar sifat asli bekas sang bosnya sambil memberikan bukti foto percakapan WhatsApp yang diduga dari grup perusahaan John LBF. Warganet pun langsung ramai berkomentar dalam ubahan tersebut. Ada yang percaya dan ada juga yang tidak dengan pengakuan netizen tersebut. Hai Kak, aku mau izin klarifikasi. Aku adalah salah satu karyawannya Pak John LBF yang kalau kalian pernah lihat videonya viral gaji itu salah satunya adalah aku. Aku mau klarifikasi mengenai potong gaji. Sekarang semua perusahaan punya rukusnya masing-masing loh. Kalau misalnya kalian punya kesalahan, kalian dipotong gaji, menurut aku itu wajar. Dan kalau misalnya mantan karyawan itu nggak terima, kan bisa tinggal risan. Dan nggak perlu menjelekan perusahaan tersebut. Karena semua perusahaan punya rukus masing-masing. Kecuali Pak John potong gaji tanpa alasan. Ini adalah alasannya ya karena mantan karyawan tersebut melakukan kesalahan. Jadi untuk para netizen BWISE, karena kenapa? Kalian nggak bisa cuma lihat dari satu screenshot aja. Kalian kan nggak tahu chat yang diatasnya seperti apa. Dan paling enaknya jobdesknya dia itu sebenarnya cuma follow-up klien, dapet gaji 20-30 juta. Terus karena kesalahan sendiri dikotong marah. Dan aku mau klarifikasi juga mengenai kerja 24 jam. Nggak semuanya 24 jam kalau kalian mau ibadah, kalian mau makan, kalian mau mandi. Nggak mungkin juga Pak John itu nyuruh kalian harus stand by handphone. Kenapa harus stand by? Karena salah satu mantan karyawan itu adalah marketing. Marketing itu jobdesknya adalah membalas klien dengan fast respon. Kalau kalian tanya, bener nggak yang kemarin video viral itu gajinya 17.500.000? Bahkan next month-nya aku dapat 20 juta lebih, kalian bisa lihat di sini. Jadi tolong jangan percaya hoax seperti itu atau dengan satu sisi bukti screenshot yang nggak valid. Dan juga buat mbaknya hati-hati karena itu juga bisa jadi penilaian di perusahaan lain loh kalau kamu menjelekkan perusahaan tersebut atau perusahaan sebelumnya. Jadi buat pelajaran jangan pernah menjelekkan perusahaan yang sebelumnya kamu bekerja di situ. Karena kenapa rezeki kamu dari situ, kamu makan dari situ juga. Aku adalah salah satu karyawannya Pak John. Sebelumnya aku pernah bekerja di perusahaan terbesar juga selama 3 tahun. Tapi aku kaget selama kerja di high five. John, thanks. Aku baru sebulan aja aku udah dapet bonus loh. Karena apa? Karena kita dilihat itu kerja kita bagus, attitude kita bagus. Dan nomor 1 itu Pak John itu selalu bilang attitude nomor 1. Kalau nggak ada attitude. Terus cuma ada ngotinter atau apa nggak punya attitude. Dan mengenai potong gaji. Bentar aku pengen ketawa dulu. Pasti semua perusahaan juga punya rules-nya masing-masing. Telat datang potong gaji, input data salah dengan fatal potong gaji. Itu udah rules-nya masing-masing perusahaan. Mungkin ex-nya mantan karyawan Pak John ini tidak rela kali ya. Karena Pak John lagi viral, se-viralnya mungkin dia akan mencoba menjatuhkan. Mungkin aku orang baru, baru 3 bulan kerja di high five. Tapi aku udah mendapatkan rasa kenyamanan, solidaritasan, perhatian bus terhadap karyawan. Dan tau nggak, setiap budget itu pasti Hilman dapet bonus. Kalau kalian nggak percaya, bentar aku tunjukin chatan Hilman sama Pak John dan Pak Sabar. Itu sekian apa dia sama karyawannya. White, white, white. White, white, white. Kalian udah liat kan chatan aku bersama Pak John dan Pak Sabar. Itu di luar gaji aku, di luar fee aku. Itu bonus real yang mereka kasih ke aku selama 3 bulan aku bekerja. Lo bayangin, gue baru 3 bulan udah dapet bonus. Kemarin gue kerja 3 tahun di perusahaan ternama terbesar juga. Itu dapet bonusnya pesawat udah 2 tahun. Lo bayangin di high five baru 3 bulan udah dapet bonus. Gimana karyawannya nggak makmur-makmur di sana. Oke, dan satu lagi, ini bukan aku disuruh sama siapa-siapa, tapi ini dari benak hati aku ya teman-teman ya. Karena aku baru 3 bulan kerja di sana. Gimana ya, nggak bisa disebutkan kata-kata. Nggak bisa disebutkan kata-kata. Tapi intinya, terima kasih Pak John, terima kasih Pak Sabar sudah mendidik karyawannya. Dan ingin membuat karyawannya sukses. Hilma selalu ingat kata-katanya. Aduh, gue pengen nangis jadinya. Dan gue pengen nangis pas waktu Pak Henry ngomong, Hilma, terima kasih. Tolong semangat ya, kasih waktu saya biar bisa bantu kamu sukses. Lo bayangin bos gue kayak gitu. Lagi rame John LBF. Karena ada mantan karyawannya yang membongkar sifat asli si John LBF. Mari kita bahas. Udah beberapa lama gue mau bahas si John ini. Gue pribadi tidak mengenal dia. Kita juga nggak follow-followan. Jadi ada dua hal yang gue perlu share. Yang nomor satu, sebelum kita bahas masalah karyawan ini ya. Nomor satu, banyak orang yang ngetek ke gue si John. Kemudian dengan nada nyinyir. Ah, 2019 masih apa sekarang jadi ini. Mereka selalu membandingkan dengan Indra Kens Doni Salamanan. Bagi gue sih bodo amat gitu loh teman-teman ya. Orang mau flexing, mau apa tiba-tiba boom ya. Selama yang dia tawarkan bukan investasi bodong dan tidak merugikan kita ya bodo amat. Misalnya bener isu rumor John dibiayai sama bos besar apa segalaan. Ya nggak apa-apa, nggak salah gitu loh. Ngapain kita ngitungin rezekinya orang lain kawan-kawan ya. Intinya setiap public figure ataupun influencer yang bagus diambil, yang jelek nggak usah diambil. Masalah mantan karyawan kemudian speak up ya. Bahwa kalau telat didenda, kemudian harus standby 24 jam. Ya kembali lagi, kesepakatan awalnya seperti apa. Kalau nggak ada kesepakatan awal, tiba-tiba seperti itu ya bolehlah Anda speak up. Tapi kalau sudah ada kesepakatan awal, kesepakatan bersama, wajar teman-teman dan ingat bagi Anda yang mau jadi karyawan kepada siapapun. Ingat ya, misalnya nih gaji Anda 10 juta. Pertanyaannya sepilih, Anda bisa menghasilkan berapa ke perusahaan? Kalau Anda cuma bisa menghasilkan 5 juta, 3 juta, itu Anda namanya liabilitas. Tapi kalau Anda bisa menghasilkan 20 juta, 30 juta, itu baru namanya aset. Kalau Anda aset perusahaan, pasti Anda akan disayang sama bosnya. Tapi kalau kamu liabilitas perusahaan, ya pasti bosnya berdoa semoga kamu cepat keluar. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Kalau menurut Anda bagaimana? Coba diskusi di komen. Saya mau kamu saring ketat karyawan yang interview di perusahaan kita. Saya mau yang kualitasnya bagus. Baik pak, untuk setiap posisi saya udah siapin tesnya sih pak. Tes kepribadian dan tes kepampuan. Ingat ya, kecuali untuk yang viral. Yang viral? Iya, untuk yang viral pokoknya kita akan rekrut tanpa tes. Tapi pas kasih penawaran kerja, kita akan kontenin. Kontenin? Jadi gak usah dites pak. Iya, tanpa tes. Kalau gak sesuai kualifikasi gimana? Apa kita gak rugi bayar gaji bulanan dia? Ini tuh biaya marketing. Biaya marketing. Kalau kita rekrut orang yang lagi viral, kita bisa dapat exposure sampai jutaan views. Ngangkat nama dengan biaya yang murah. Tapi nanti jadi omongan orang gak pak? Kita rekrut yang viral tanpa nyaring. Kamu lihat yang diundang di TV. Terus yang dideketin artis-artis buat konten bareng. Siapa? Yang lagi viral. Tujuannya apa? Sah gak? Supaya dapat exposure, sah-sah aja sih. Nah, kalau gitu kenapa saya gak boleh pakai cara yang sama untuk bisnis saya? Ini namanya strategi marketing. Hah? Kok gitu sih? two, three. Three. Four. Four. Three. Four. Three. ityonceстанов. Four. Two. Terima kasih.